Karena saya menduga keras dari segi hirarki Richard Eliezer ini adalah yang paling rendah pangkatnya Dan dia juga yang paling terakhir kalau gak salah ya Anak bawang lah istilahnya Karena masih baru masuk Nah dan sempat ada pembicaraan juga kalau kamu yang bertanggung jawab kan saya bisa backup kamu gitu ya Jadi menurut saya memang dugaan keras dia ini memang sudah mau ditumbalkan sebagai kambing hitam ya Dan nanti dijanjikan akan di SP3 segala macem nah itulah akhirnya jadi bumerang karena tidak terpenuhi Nah lalu yang lebih spesifik lagi kenapa kok saya ini terkesan meringankan ya Ataupun mencoba untuk meyakinkan publik bahwa Richard Eliezer ini bisa saja bukan atas keinginanannya sendiri untuk membunuh Joshua Jadi gini teman-teman ya Richard Eliezer ini adalah teman satu ruangan istirahat Jadi kalau sudah selesai dinas ya RA ini berarti adik-adikannya Joshua lah Ya Jadi kemistrinya tuh ada Dekat mereka Nah yang kedua Mengenai kenapa saya meringankan Richard Eliezer gitu ya dalam statement saya Bayangin teman-teman di awal itu yang mau di kambing hitamkan adalah Richard Eliezer Nah akhirnya berkat keterangan yang bersangkutan juga Akhirnya bisa mengarahkan bahwa peristiwa itu adalah rekayasa Tembak-menembak tidak ada Kekerasan seksual tidak ada Bayangin teman-teman ya Kalau dia memang sebagai scheme atau sebagai bagian dari FS FS gak akan jadi tersangka Kok FS mau jadi tersangka Kalau memang itu Apa namanya untuk bagian dari Apa namanya Settingan gitu ya Masalahnya outputnya itu adalah FS jadi tersangka Jadi saya pikir Justru keterangan Richard Eliezer ini ya Yang salah satunya yang membantu kita Untuk mengkaitkan peristiwa tersebut Tidak sebatas hanya kepada yang bersangkutan Tapi mengarahkan juga kepada Ferdi Sambo Kepada Putri Candrawati Kepada Kuat Maruf Dan juga kepada Riki Rizal Dan saya lihat memang Keterangan dari yang bersangkutan Kesaksiannya cukup berkualitas Walaupun memang Kalau saya boleh jujur ya Dari 10 Memang masih ada 2 lagi ya Masih 8 lah kualitasnya tersebut Tapi bukan karena berbohong Tapi mungkin karena memang Belum disampaikan Seluruhnya Apakah ini strategi Dalam hal Bagaimana dari senario Ataupun memang betul-betul Bukan strategi dalam artian Akan dibuka di persidangan Biar lebih krusial Atau memang Informasi ini Belum dibuka ke publik Tapi sudah dituangkan ke BAP Itu kan bisa juga Bisa ya Yang pasti Keterangan Eliezer itu mengatakan Bahwa FS itu menembak Di bagian yang vital Jadi ini Sebenarnya apa yang disampaikan Oleh Richard Eliezer Kembali lagi Saya bukan bela dia Enggak Tapi saya mengatakan Sesuai dengan Apa yang saya analisis Itu sudah Menggenapi seluruh unsur Dari pasal 340 Ya Pembunuhan berencana Jadi perencanaannya Masuk Delik materialnya juga Dalam hal eksekusi Ataupun menembak Itu juga dengan Keterangan yang bersangkutan FS Memenuhi unsur juga Jadi menurut saya bagus Saya justru agak meragukan Kualitas keterangan Dari Yang mau menjadi Justice Collaborator ya RR Menurut saya Ada beberapa yang Tidak masuk akal Sebagai contoh Yang bersangkutan mengatakan Bahwa Tidak melihat FS menembak Gak mungkin 2007 saya pernah Hampir mati Di daerah Jakarta sana Karena kenakalan remaja ya Saya ingat sampai sekarang Detik-detiknya itu Per detiknya Apa yang terjadi Dari mulai kita diserang Sampai dengan selesai diserang Nah ini hal yang sama Apalagi dalam rekonstruksi tersebut Terkuat bahwa rumah itu Sangat Tidak terlalu besar ya Jadi harusnya Logisnya RR itu melihat Jadi kalau dia tidak melihat Ya Ini jadi pertanyaan juga Dan menurut saya Belum layak Jadi Justice Collaborator Ini kita jangan hanya puas Ya terhadap satu pelaku Kalau pelaku ini bisa mengungkap Pelaku-pelaku yang lain Justru Harus kita dorong Supaya dia mau membuka itu Jadi jangan hanya stop terhadap Orang-orang tertentu Kalau bisa membuka lagi kepada yang lain Ini lebih bagus Ya karena Berarti kan Abang Martin Percaya bahwa ada yang lebih besar Dari ini yang sebetulnya Bisa dibongkar Oleh Sambo Kalau dia mau Lalu ada uang ratusan juta Yang mengalir ke sana Apakah Itu tempat pencucian uang Menurut Ibu Ganarsi Itu pasti Dicurigai pencucian uang Nah Penyidik tidak pernah ke arah situ Kenapa Abang? Nah gini Ini pertanyaan bagus Sebenarnya kita harus Lihat dulu Apa sih definisi pencucian uang ya Pencucian uang itu adalah Menyamarkan Sumber keuangan Ataupun Bahasa hukumnya Menyamarkan uang yang didapat Dari hasil yang ilegal Agar terlihat seperti Legal gitu ya Nah Sehubungan dengan temuan PPATK Bahwa ada uang yang mengalir sekian Ratus triliun Hampir 200 triliun ini Ya Dan dikaitkan dengan Adanya rekening-rekening Ajudan ya Yang katanya ya Katanya Dibuatkan oleh PC Ya Ini dua keterangan saksi Sudah mengatakan itu Ya Saksi dari Ataupun PH dari RR Ya Bapak Erman Usman Mengatakan bahwa Katanya Ricky Rizal Dibuatkan rekening Ya Untuk Kebutuhan rumah tangga Isikan 300 juta Lalu katanya Rekan Arman Hanis Juga mengatakan Bahwa rekening tersebut Ya Itu memang rekening yang dibuatkan oleh PC Ya Atas nama Apa namanya Ajudan Nah jadi pertanyaannya Kenapa Rekaning tersebut Buku tabungan Ya Dan segala macam itu Dipegang oleh PC Dan dikasih kepada Eh Dan Diperuntukkan untuk Kegiatan dia Padahal itu adalah akun Bukan milik PC Nah kenapa tidak terbalik Kenapa tidak PC Buat rekening sendiri Ya Atau FS bikin rekening sendiri Nah terus Rekaning tersebut Diserahkan kepada Joshua Atau kepada RR Nah ini kan jadi pertanyaan Apakah untuk Menyutupi sumber keuangan Atau tidak Ya Nah lalu Yang jadi pertanyaan adalah Duit 300 juta ya Masing-masing ini Atau 100 juta Ada di Magelang Ada di Jakarta Ini logis gak sih Berapa sih pendapatan Verdi Sampo per bulan Secara Normatif gitu ya Yang saya baca sih Kalau Irjenpol itu Gajinya 33 sampai 36 Nah Itu dari mana Menutupi defisit 270 juta Itu hanya untuk Yang di Magelang Lalu yang untuk di Jakarta Berapa ini 300 juta juga Berarti kan ada 4 Sorry 270 dikali 2 ya Itu 540 juta Kok gede banget Dari mana uang ini Nah menurut Erman Siapa Para rekan advokat ini Katanya setiap bulan itu Yang top up Ataupun yang Mentransfer uang itu Adalah PC Nah yang jadi pertanyaan Apakah benar memang PC yang mentransfer Kalau memang PC yang transfer Dari mana uang itu Apakah Bayar pajak atau tidak Uang itu Apakah didapat dari Sumber penghasilan Yang resmi itu tidak Karena saya tahu saya Kalau jadi Petugas kepolisian Tidak boleh berbisnis Betul Ya Nah PC apa bisnisnya Oke lah istri punya bisnis Nah apakah Bisnisnya PC ini Ada hubungannya Dengan jabatannya Verdi Sambo Kalau ada Itu harusnya gak boleh Karena Tidak Tidak ini ya Tidak profesional Jadi jangan-jangan Nanti bisnis itu digunakan Untuk Memanfaatkan jabatan Kan gak boleh begitu Nah itu yang pertama Yang kedua Mungkin gak Uang itu yang transfer Bukan PC Bisa jalan Kalau ada hubungannya Dengan tadi Apa namanya Ilegal ini ya Pendapatan ilegal Mungkin saja Nah oleh karena itu Bagaimana Yang paling baik adalah Di trace Pemasukan uang Ajudan itu Bukan hanya Dari tanggal 11 Atau tanggal 12 Tapi dari 2 tahun Ke belakang Supaya kita bisa lihat Cash flow nya Seperti apa sih Dari mana sih Uang itu dikirimkan Ya kan Oke teman-teman 3 video kuat maruf Dan putri cenderawati Jadi bukti Barada E Siap buka di pengadilan Barada E Sebut Kedekatan kuat maruf Dan putri cenderawati Bisa dibuktikan Lewat video Yang ia miliki Wah ini menarik ya Kalau benar Adanya Bukti video Yang dimiliki oleh Barada E Itu bisa menjadi Sebuah alat bukti Yang valid Kalau Dapat membuktikan Bahwa Si kuat maruf Punya hubungan Spesial dengan Putri cenderawati Yang mengaku Sebagai korban Perlecehan seksual Oleh Brigadir Joshua Tetapi rupanya Kalau Betul apa yang disampaikan Oleh mantan Pengacara Barada E Yaitu Diolipari Umara Bahwa justru Yang melakukan Hubungan intim Adalah Kuat maruf Dan putri cenderawati Lalu ketahuan Oleh Brigadir Joshua Dan oleh Karena mereka ketahuan Maka mereka Menyusun Strategis Menyusun Siasat mereka Melaporkan Ke Verdi Sambo Sehingga Verdi Sambo Menjadi marah Dan Akibatnya Melakukan Pembunuhan Berencana Kepada Joshua Huta Barat Jadi Ini Kuat maruf Kalau demikian Akan Berat Hukumannya Baik Teman-teman Ada pun Video Kedekatan kuat maruf Dan putri cenderawati Tersebut Telah dikantongi Barada E Barada E Mengaku Akan menunjukkan Bukti Kedekatan kuat maruf Dan putri cenderawati Di pengadilan Nanti Barada E Salah satu Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir C Semakin Buka-bukaan Barada E Mengakui Brigadir C Tidak bersalah Dan Ia Hanyalah Korban Atas Peristiwa Ini Barada E Mengatakan Jika Alat Bukti Yang Menunjukkan Kedekatan Antara Kuat maruf Dan putri cenderawati Yang ia miliki Nantinya Akan dibuka Di Pengadilan Namun Belakangan Barada E Justru Semakin Berani Untuk Membuka Terutama Mengungkap Alat Bukti Yang Ia Punya Tak Hanya Alat Bukti Yang Barada E Memberikan Juga Keterangan Yang Berbeda Dengan Putri Cenderawati Dan Ferdi Sambo Barada E Yang akrab Disapa Icat Ini Mengungkap Sosok Yang Paling Bertanggung Jawab Atau Yang Paling Ya Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Kematian Brigade C Kepada Pengacaranya Yaitu Kuat Maruf Dan Putri Canrawati Selain Itu Barada E Juga Memiliki Rekaman Video Yang Berisi Bukti Rekaman Putri Canrawati Barada E Berharap Jika dirinya Bisa Membuka Tabir Dengan Menunjukkan Alat Bukti Di Persidangan Tanpa Ada Yang Ditutup Tutupi Video Tersebut Juga Pernah Ditunjukkan Barada E Kepada Diolipa Yumara Yang Merupakan Mantan Pengacaranya Video Barada E Itulah Yang Membuat Diolipa Yumara Berani Buka-bukaan Ke publik Soal Hubungan Intim Putri Canrawati Dan Kuat Maruf Sementara Itu Barada E Sangat Berharap Agar Putri Canrawati Jujur Dalam Kasus Ini Namun Pada Kenyataannya Putri Canrawati Tidak Bisa Jujur Dan Terus Membuat Opini Atau Membuat Opini-opini Liar Yang Membuat Masyarakat Bisa Berspekulasi Dalam Menyampaikan Argumennya Atau Tafsirannya Terkait Dengan Kasus Ini Karena Belum Ada Kejelasan Ya Istri Firdis Sampo Ini Mengaku Jika Dirinya Merupakan Korban Pelecihan Yang Dilakukan Oleh Irjen Sorry Yang Dilakukan Oleh Brigadir Joshua Ada Suatu Pelecihan Tetapi Pada Kenyataan Melalui Pernyataan Daripada Barada E Justru Yang Melakukan Hubungan Intim Adalah Kuat Maruf Dan Putri Canrawati Video Diduga Putri Canrawati Dan Kuat Maruf Di Atas Ranjang Bocor Sudah Ditonton Ribuan Kali Wow Sudah Sejak Lama Diketahui Bahwa Om Kuat Alias Kuat Maruf Ternyata Sudah Lebih Dari 14 Tahun Hidup Bersama Dengan Putri Canrawati Usai Melakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigade J Om Kuat Disebut Memiliki Tempat Di Hati Putri Canrawati Hingga Terungkap Adegan Di Kamar Mandi Wow Sontak Om Kuat Alias Kuat Maruf Belakangan Ini Menjadi Perbincangan Hangat Di Publik Om Kuat Alias Kuat Maruf Merupakan Sopir Pribadi Putri Canrawati Terbaru Beredar Video Keduanya Di Ranjang Benarkah Hal Tersebut Tidak Sedikit Yang Mencari Video Kuat Maruf Dan Putri Canrawati Di Internet Hal Ini Tidak Lain Karena Dugaan Deoli Payumara Yang Menyebut Adanya Hubungan Di Antara Keduanya Di Luar Video Kuat Maruf Dan Putri Canrawati Yang Menayangkan Rekonstruksi Berupa Waktu Lalu Beberapa Waktu Yang Lalu Banyak Beredar Video Lainnya Antara Keduanya Setelah Satunya Tayang CCTV Yang Memperlihatkan Video Kuat Maruf Dan Putri Canrawati Yang Menaiki Mobil Pembelianan Rupiah Milik Verdi Sambo Om Kuat Adalah Sopir Pribadi Dari Putri Canrawati Sekaligus Asisten Rumah Tangga Dari Putri Canrawati Sosoknya Adalah Salah Satu Orang Kepercayaan Sambo Dan Putri Dirinya Sudah Bekerja Kepada Majikannya Sejak 2015 Namun Menurut Penuturan Deolipa Kuat Maruf Memiliki Hubungan Khusus Dengan Putri Canrawati Terlebih Beredar Video Dirinya Dan Majikan Di Atas Ranjang Benarkah Hal Tersebut Hingga Kini Berbagai Kronologi Hubungan Om Kuat Dan Putri Canrawati Banyak Versi Salah Satu Yang Dituturkan Yakni Secara Barada E Deolipa Yumara Menurutnya Kuat Ketahuan Melakukan Hal Mesra Yang Diketahui Brigade C Al Tersebut Bertolak Belakang Dengan Kejadian Yang Disampaikan Kepada Firdy Sambo Meski Begitu Tuduhan Hubungan Seksual Khusus Tersebut Sudah Dipatah Dibantah Kuasa Hukum Putri Arman Hanis Dia Menyebut Putri Tidak Pernah Sekalipun Terlibat Dengan Perselingkuhan Dengan ART Sekaligus Sopirnya Tersebut Yang Sering Disapa Om Kuat Di Sisi Lain Salah Satu Akun Youtube Memasang Thumbnail Kuat Dan Putri Sedang Berduaan Di Atas Ranjang Hingga Kini Video Tersebut Sudah Ditonton 32.000 Dan Diunggap Pada 1 September 2022 Judul Video Tersebut Yakni Video Mesum 32 detik Kuat Maruf Dan Putri Chandrawati Beredar Ketika Ditayangkan Video tersebut Menampilkan Kumpulan Foto Rekonstruksi Yang terjadi Salah satunya Pada saat Putri Berada Di atas Ranjang Dan Kuat Maruf Berada Di Lantai Bawahnya Selain itu Foto-foto Lainnya pun Hanya Menampilkan Foto Kuat Maruf Deolipa Serta Sejumlah Narasumber Lainnya Video tersebut Berdurasi 3 menit 12 detik Tidak ada Video yang Ditampilkan Melainkan Hanya Foto-foto Yang diringi Dengan Narasi Dari Pengisi Suara Ketika Ditonton Sampai Akhir Tidak Ada Satupun Adegan Yang Sesuai Dengan Judul Video Yang Terterah Beredarkan Penuturan Pengisi Suara Ada Beberapa Poin Yang Disampaikan Olehnya Beberapa Diantaranya Soal Kronologi Mengapa Kuat Maruf Ada Di Kamar Putri Chandrawati Yang Posesinya Adalah Majikannya Selanjutnya Soal Dukaan Perselingkuhan Yang Dilakukan Oleh Keduanya Salah Salah Satu Kutipan Dari Video Tersebut Tentang Kemarahan Kuat Maruf Kepada Brigader C Ahmad Taufan Menaik Damanik Selaku Ketua Kominis Komisi Komnas HAM Menenturkan Bahwa ART Verdi Sampo Yakni Kuat Maruf Kesal Pada Brigader C Kemarahan Maruf Tersebut Terjadi Lantaran Brigader C Dianggap Telah Melakukan Pelecian Seksual Tapi Itu Kan Hanya Sebuah Tudingan Atau Tuduhan Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Selesai Jangan Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Anda Di Kolom Komentar Yang Tersedia Sampai Ketemu Lagi Di Konten Kami Selanjutnya